Intro Sosialisasi ini berlangsung di KPD Primer Calang Kelara Rabu 13 November 2019 Intro Sosialisasi pembelajaran budaya Goton Royong ini sebagai kearifan lokal melalui audiovisual di sekolah dasar yang ada di Kabupaten Cineponto Program ini digagas oleh Dr. Perawati Asis MPD Seiring dengan perkembangan teknologi di era digital saat ini Umumnya anak-anak SD centrum tertarik dengan metode pembelajaran berbasis audiovisual Menurut Perawati, program ini bertujuan untuk mewujudkan sebuah model pembelajaran berbasis budaya melalui audiovisual di tingkat sekolah dasar Keadilan peradaban pada tahap revolusi industri, point for zero harus ada katuk yang mengadopsi pengetahuan yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan agama karena selama ini hanya mengendalkan dari sains kita semua saya kami di depan dan Bapak Ibu adalah sebagai penanggung jawab sebagai model di sekolah yang bertanggung jawab penuh untuk mendidik anak diri kita apa yang telah kita perbuat dan mari kita pikirkan dan mari kita lakukan apalah langkah-langkah yang harus kita lakukan demi menyempurnakan karakter-karakter yang katanya sudah hampir ratuhan dengan perkembangan zaman yang membilas dengan adanya eropolisasi, digitalisasi semua serba teknologi Sosialisasi program berbasis model pembelajaran budaya goton royong melalui audiovisual yang digagas oleh Dr. Perawati Asis MPD ini mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cineponto, Datrandus Nur Alambasir Menurut Nur Alambasir, model pembelajaran budaya goton royong ini merupakan sebuah ide yang menarik dan cemerlang yang dapat diimplementasikan di sekolah dasar Ini adalah sosialisasi tentang usulan proyek perubahan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Perawati selaku reformer yang mengangkat tema tentang model pembelajaran goton royong Nah, model pembelajaran goton royong ini menurut kami adalah sebuah ide yang menarik sebuah gagasan yang cerdas Kenapa? Oleh karena kami anggap penting untuk diimplementasikan khususnya di sekolah dasar Karena menurut saya ini adalah bagian dari upaya penguatan pendidikan karakter Anak-anak kita hari ini saya katakan tadi bahwa boleh modern bahkan harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi Mereka boleh menguasai teknologi tetapi tidak boleh tercabut dari akar budayanya Akar budayanya sebagai orang Cineponto yang memiliki nilai-nilai luhur di dalam kehidupan sosial masyarakat yang ada sejak dulu Apa itu? Di antaranya adalah nilai-nilai goton royong Karena itu kalau Ibu Vera menawarkan agar ini menjadi model pembelajaran maka kami sangat mendukung, kami sangat bergembira bahwa ini bisa kita terapkan di sekolah-sekolah dasar